Silahkan kalian kepoin yang namanya Xbox Update ya di Youtube, Youtube ya. Jangan lupa di like, di share, di Sobrek. Sobrek, ya Sobrek, ya itulah pokoknya ya. Pokoknya jangan sampai enggak, ya. Mantap. Sudah satu minggu lebih, banjir merendam kampung Penombo dan kampung Begedor. Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kini ketinggian air mencapai 80 cm hingga 1 meter. Hingga saat ini warga masih tetap bertahan di rumahnya meski terendah banjir. Bahkan sudah banyak warga yang mulai kekurangan stok makanan dan terserang penyakit seperti gatal-gatal dan diare. Ibu kenapa enggak ngungsi, Ibu? Ya, ngungsi kemana? Bingung. Ini kayak bapak yang enggak bisa jalan, ini tuh, pakai kosir roda. Sudah ada bantuan enggak, Ibu? Belum. Belum ada ya? Agung nasi doang sebungkus. Ini yang Ibu rasain saat ini apa, Ibu? Aduh, enggak bisa jalan, ini sakit. Nah, ini tuh air. Bantuan obat-obatan juga enggak ada, Ibu? Belum ada tuh, tadi dari RT nih, baru sekali setuplik segini tuh. Tuh, dari RT tadi kasih segini tuh, minta saya, sekali mau berhatian doang. Diketahui sekitar 6.000 jiwa dalam satu desa, kondisi rumah warga terendam banjir. Namun yang terparah di kampung Begedor dengan jumlah 300 kepala keluarga yang terdampak banjir. Sementara minimnya perahu karet untuk melakukan evakuasi warga menjadi kendala bagi tim relawan dan tim SAR. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat. Sementara ini baru adanya bantuan berupa nasi bungkus dari desa. Selain itu, warga juga berharap adanya bantuan obat-obatan seperti salep dan obat lainnya. Berapa hari, berarti banjir ini? Dari hari Kamis. Kamis ketemu ini hari 4. Seminggu berarti, berarti. Untuk saat ini kondisi air ini berapa meter? Hampir 80, bisa ada yang mencapai 100. Untuk akses jalan warga sendiri gimana, berarti? Kalau akses jalan lah mungkin agak reda ya, ada nyetek ya. Ada 50 sentian lah. Sekarang 50 senti, akses jalan untuk warga. Untuk bantuan sendiri gimana, berarti? Kalau untuk bantuan sendiri sudah diasumsi dari desa, nasi bungkus. Cuman tidak terkapa. Karena banyak yang membutuhkan, jadi kekurangan konsumsi. Berarti banjir selama seminggu ini, bantuan-bantuan logistik maupun obat-obatan belum ada, Pak? Belum ada. Belum ada. Iwan salah satu warga dirinya harus tetap merumput untuk hewan ternaknya, meskipun jalan yang dilalui terputus dan terisolir. Dirinya berharap pemerintah segera mengantisipasi banjir, agar musibah banjir tidak terjadi kembali. Dari Kabupaten Bekasi, Sudarto Expos Update meleporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!